Mengusung slogan cari cat, cari propan, propan raya kembali menghelat pameran Megabuild 2019. Selain menampilkan produk-produk cat inovasi kelas dunia, pameran yang dihelat di Jakarta Convention Center sejak 14 hingga 17 Maret ini juga dirabaikan dengan sejumlah workshop menarik seputar cara memperindah interior rumah. Pameran bahan bangunan konstruksi dan keramik yang dikenal dengan nama Megabuild Indonesia kembali digelar di Jakarta Convention Center atau GCC mulai 14 sampai dengan 17 Maret mendatang. Berbeda dengan sebelumnya, tahun ini propan mengusung tema cari cat, cari propan. Dengan menghadirkan berbagai produk cat terbaik berkelas dunia, propan raya siap memberikan sejuta edukasi pada Megabuild di tahun 2019 ini. Demi menghidupkan acara, propan raya bahkan menggandeng tiga komunitas sekaligus yakni Hobi Kayu, Deku Lovers Bandung, dan Sisterwood untuk memberikan workshop seputar aksesoris dan pajangan interior untuk rumah. Sekarang kalau butuh cat dekoratif interior yang bagus-bagus, yang dulu hanya ada di impor dari Itali atau dari luar negeri, sekarang bisa cari di Indonesia, bisa ke propan raya, kami sudah punya dan kami dapat mengembangkannya. Hadirnya propan dekor indor raya merupakan wujud sebuah komitmen dari propan raya sebagai perusahaan cat yang peduli lingkungan. Kami sering mengikuti Megabuild, Indobiltec, atau pameran-pameran bahan material untuk mengenalkan produk-produk dan teknologi-teknologi cat yang terkini. Batu ini atau bola ini kelihatannya seperti batu granit, tetapi batu ini adalah batu yang dicat oleh legansa multikolor dari propan. Misalnya kita bilang batu granit itu bisa jutaan per meter, sedangkan pos untuk legansa multikolor ini bisa seperempatnya atau bisa lebih rendah lagi. Dan tentunya ramah lingkungan karena kita tidak menggunakan batu-batu alam. Beragam produk cat inovasi ramah lingkungan berkelas dunia ini dapat Anda lihat pada pameran Megabuild Indonesia 2019 yang dimulai dari dekor Legansa Series, dekor Stuko Series, dan beragam produk lainnya. Dari Jakarta, Dewi Lebar, Leman, INews, melaporkan.